Pemirsa target PAD Kabupaten Moro Jambi di tahun 2021 mengalami over target dari target Rp97 miliar menjadi Rp112 miliar sehingga di tahun 2022 ini PAD Moro Jambi ditargetkan sebesar Rp106 miliar diketahui target PAD paling tinggi didapatkan pada sektor bea pengerolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB Dari data badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah BPPRD Kabupaten Moro Jambi pendapatan anggaran daerah Kabupaten Moro Jambi di tahun 2021 mengalami over target dari target awal yakni Rp97 miliar dan terrealisasi Rp112 miliar kisaran 10% untuk kenaikan PAD dimana pendapatan PAD paling tinggi didapatkan pada sektor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB Disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Moro Jambi Ariansa Futra bahwa Kabupaten Moro Jambi untuk PAD-nya mengalami over target dari target Rp97 miliar tercapai Rp112 miliar dengan sektor pendapatan dari bidang pajak BPHTB, PBB, pajak kos-kosan, hotel, air tanah galiansi reklame hiburan restoran, cafe, serta kantin dan lain sebagainya namun yang paling tinggi pendapatan didapat yakni pada sektor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kita tetapkan sebesar Rp106 miliar Rp148.649.552 itu kalau untuk PAD 2021 sendiri atau bandingnya? untuk PAD kita di tahun 2021 target pendapatan kita yaitu sebesar Rp97 miliar Rp314 juta Rp421 miliar Rp550 miliar dan kami ke Kabupaten Moro Jambi insya Allah optimis untuk mencapai target yang kami tetapkan di tahun 2022 kami akan bekerja keras supaya mencapai target yang telah ditetapkan Aryan optimis target PAD Moro Jambi tahun 2022 ini akan dicapai dengan maksimal dan diharapkan dukungan dari masyarakat Moro Jambi untuk taat atas wajib pajaknya Novia Putri Sanjaya, CET TV, melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton